Ustaz ini ada pertanyaan yang masuk dari Whatsapp Tauhid Channel Ustaz Jadi ini ada Ikhwan Ustaz Dia punya nyata untuk kurban Nah dia udah nabung sekian lama Begitu di hari H Mendekati Idul Adha Ikhwan ini izin ke ibunya untuk kurban Nah ternyata si ibunya ini malah Minta uangnya si anak Untuk keperluan rumah Untuk keperluan rumah? Renovasi? Apa perbaikan? Kurang lebih kayak gitu Ustaz Pertanyaannya sih hukumnya Gimana Ustaz kalau si Ikhwan ini Kurban tanpa izin ibunya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Amma ba'du Pertama Kita harus memahami Hukum berkurban itu sendiri Apa? Ada silang pendapat Kalau disyariatkannya jelas Itu hal yang disyariatkan Bahkan disyariatkan yang kurban Itu pada setiap milah Bukan hanya pada umat ini saja Iya Ada yang mengatakan hukumnya wajib Ada yang berpendapat juga sunnah Tapi jumhur ulama itu berpendapat hukumnya sunnah Dalil mereka adalah hadis Nabi SAW Yang mengatakan Iza arada ahadukum ayyubahi Disini dikaitkan dengan kehendak Padahal sesuatu yang wajib Itu tidak dikaitkan dengan kehendak Orang yang mau melakukannya Nah itu sisi pendadilan Bagi yang berpendapat sunnah Dan ini pendapat jumhur ulama Tapi yang berpendapat wajib Ini tidak bisa dianggap sebagai pendapat yang lemah Ya Karena dalil mereka juga kuat Makanya kata Imam Asyafi'i Rahimahullah Aku tidak memberikan ruksah Untuk meninggalkan kurban Bagi yang memiliki kemampuan Nah jadi Kalau kita sudah Mengetahui hukum kurban demikian Maka dalam menghadapi Kondisi Yang kontradiksi Nggak bisa kita gabungkan dua-duanya Kedua-duanya sama-sama baik Membantu orang tua itu hal yang baik Ya berkurban juga hal yang baik Bagaimana ini Kalau dua-duanya jelas Nggak benda masalah Tapi kalau keterbatasan dana Ya Maka jawabannya Dilihat Dengan Perincian Bahwa Sesuatu yang Lebih wajib Itu yang harus didahulukan Kalau tadi pendapat jumhur Mengatakan sunnah Hukum berkurban Sedangkan Berlualidain Itu hukumnya wajib Jadi hukum asalnya Yang wajib Lebih didahulukan Daripada yang Sunnah Kalau yang dimaksud Sang ibu Memang membutuhkan Dana tersebut Yang sifatnya Kebutuhan Apa Primer Darurat Untuk membaikan rumah Untuk membaikan rumah Dan yang semisalnya Tapi Itu setahun yang lalu Sehingga dia nggak jadi kurban Mudah-mudahan dia mendapatkan pahala Dengan niatnya Karena niat itu lebih dulu sampai Daripada amalannya Ada pun untuk tahun ini Dia sudah nabung Dan sudah mengumpulkan dana Kemudian ingin berkurban lagi Maka tidak disyaratkan Harus izin Ya Tidak disyaratkan Harus izin orang tua Nah Jadi tidak mengapa Dia menyemlih kurban Tanpa sepengetahuan Orang tuanya Kalau dia pandang Bahwa orang tuanya Sudah cukup Dengan kondisi Yang ada saat ini Ya Namun Namanya juga manusia Apalagi perempuan Terkadang fitnahnya Terhadap harta lebih besar Ya Dikawatirkan kalau dia bilang Malah nanti dipintar lagi Ya ada kekhawatiran semacam ini Maka Tidak ada Keharusan meminta izin Bagi seorang anak Bagi saat dia ingin berkurban Begitu Jelas Allah ya barik Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alas alaikum Alam Terima kasih.